Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran deh guys ya Nah jadi penasempatan di video kali ini Disini kita bakal membahas putar aplikasi game turbo yang bisa pop up whatsapp teman-teman Nah jadi game turbo ini sudah di versi 1.7 ekor 5 ya guys ya Nah game turbo ini juga ukurannya sangat ringan teman-teman Hanya sekitar 10 MB-an aja dan juga pastinya support untuk semua jenis handphone android guys Nah buat kalian yang sekiranya di handphone kalian tuh gak ada game turbo bawaan Yang bisa menampilkan tampilan floating windows pada aplikasi whatsapp Silahkan aja kalian menggunakan aplikasi ini sebagai alat bantu Untuk kalian dapat memunculkan tampilan floating windows pada saat bermain game Nah jadi pastinya ini sangat berguna banget teman-teman Untuk memunculkan floating windows pada aplikasi whatsapp Untuk chattingan pada saat bermain game tanpa harus keluar dari aplikasi guys By the way seperti biasa buat kalian yang ingin download aplikasinya Silahkan aja kalian download melalui link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini Dan nanti sebagaimana buat kalian yang sekiranya kesulitan untuk cara downloadnya Juga akan gue letakkan di bagian akhir frame video ini Yaudah guys ya gak perlu lama-lama seperti biasa Sebelum masuk ke pembahasan videonya Pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya Oke untuk langkah yang pertama seperti biasa nih guys ya Kita langsung aja pasang aplikasi game turbo nya Untuk file manajernya gue sarankan lebih baik kalian menggunakan aplikasi ZR Shiver Untuk menghindari yang namanya tidak terpasang guys Disini kalian tap pada folder download di aplikasi ZR Shiver Dan ini adalah aplikasinya ya temen-temen ya Turbo Popup WA.apk Ukarannya 10,20 MB dan sudah di versi 1.7 ekor 5 Langsung aja kalian pasang aplikasi turbo popup WA nya Kalian klik pada aplikasi lalu kalian pilih install Dan kalian pilih install lagi ya temen-temen ya Dan kalian hanya perlu tinggal tunggu aja aplikasi game turbo ini terpasang di handphone kalian guys Oke jika sudah berhasil terpasang dan aplikasi ini sudah aman Langsung aja kalian buka aplikasi direct pro nya temen-temen Dan untuk tampilan awalnya seperti ini ya guys ya Direct Chat Pro Ada 3 poin penting yang wajib kalian aktifkan Bolehkan perjalanan otomatis berikan izin membuat overlay dan juga notifikasi Kalian aktifkan dulu di 3 fitur ini ya Keseluruhan 3 fitur ini kalian aktifkan Lalu kalian pilih ok Dan disini kalian cari aja aplikasi direct chat pro nya temen-temen Kalian cari direct chat pro Manegis ya direct chat pro Oh ini ada Kalian aktifkan Nah disini kan gue sudah aktifin ya temen-temen ya Direct chat pro sudah aktif berjalan Jangan lupa juga aplikasi whatsapp itu kalian aktifin juga temen-temen Disini kalian aktifin juga Nah jadi fungsinya Kalau kalian hanya mengaktifkan direct chat pro nya aja tapi aplikasi whatsapp itu nggak diaktifin Sama aja bohong Nanti nggak bisa dimunculin tampilan floating windows pada aplikasi whatsapp Jika kalian sudah paham disini kalian back Dan sekarang untuk fitur yang pertama sudah aktif Yang berikutnya kalian aktifkan di bagian perizinan membuat overlay Kalian aktifkan Dan nanti kalian akan di direct tampilkan di atas HP lain Kalian izinkan lalu kalian back lagi Dan sekarang barulah di bagian bolehkan notifikasi Kalian aktifkan fungsinya untuk kalian mendapatkan notifikasi pada saat kalian Dan nanti bermain game dapat muncul notifikasi whatsapp nya temen-temen ya Disini kalian pilih aja di bagian direct chat pro nya Kalian pilih Dan disini kalian pilih aja di bagian ini Se-icon lingkaran sampai ada centang berwarna hijau di warna biru ini Dan kalian tinggal tunggu aja detik ini berjalan Sampai kalian bisa klik ok guys Jika sudah kalian tinggal back aja ke awal seperti ini Dan jika sudah semuanya kalian aktifkan Berulah kalian tap pada keterangan mari mulai guys Disini maka keterangan awalnya seperti ini Kalian tinggal skip-skip aja pada tanda panah di pojok kanan bawah layar handphone kalian Sampai kalian masuk ke halaman seperti ini Oke langkah yang berikutnya kalian tap pada icon message yang ini ya Yang sedikit bulat bergetar gini Kalian pilih lalu kalian tinggal tap-tap asal aja dulu Dan tampilan utamanya seperti ini Ada icon aww ya guys ya wanita ya kan Ada ukti disini dan juga icon plusnya Dan kalian fokus aja dulu kepada icon-icon yang persegi 4 dulu Disini banyak banget icon-nya seperti pengaturan, aplikasi, bantuan, umpan, balik, dan juga tentang Di bagian icon kotak persegi 4 ini kalian hanya perlu menggunakan 2 icon kotak di bagian pengaturan dan juga aplikasi guys Sekarang kalian setting terlebih dahulu pada icon kotak di bagian pengaturan Kalian pilih dan kalian di bagian seperti ini kalian aktifkan di bagian hapus saat notifikasi muncul Kalian aktifkan Dan kalian fokus lagi di bagian settingan umum ini Di bagian perhatian jauh pesan wajib kalian aktifkan Dan di bagian perhatian jauh pesan di bawahnya Atur batas waktu perhatian jauh pesan kalian gunakan saja 3 detik Dan balasan cepat juga kalian centang agar kalian bisa mendapatkan untuk balasan chatting nanti di dalam gamenya guys Di bagian obrolan chat hit sebelumnya juga kalian aktifkan Biar kalian menemukan histori chattingan kalian yang sebelumnya Dan kalian juga setting-setting aja di bagian gelombong obrolan ini Kalian tap di bagian tampilkan lambang icon dan juga gunakan warna aplikasi sebagai tepian Dan di bagian setting berikutnya di batas gelombang obrolan gue menggunakan 0 Dan juga untuk ukuran gelombongnya gue sarankan kalian turunkan saja di bagian 40 Dan di bagian pengimbang uji ujung gelombong kalian gunakan 14 Dan aplikasi ini karena sudah versi pro kalian bisa mengaktifkan Menggunakan fitur transparansi gelombong hingga 100% Dan juga transparansi jendela obrolan hingga 100% Jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan keinginan kalian mengenai tampilan floating windowsnya nanti Jika kalian sudah paham disini kita back aja Dan sekarang kalian masuk pada icon persegi kotak 4 aplikasi teman-teman Disini kalian aktifkan saja di bagian aplikasi whatsapp Nah disini kan sudah gue aktifin ya whatsapp ya guys ya Nah buat kalian yang belum ada daftar aplikasi whatsappnya Kalian tambahkan aja secara manual guys Kalian pilih di bagian icon plus yang ini add more Dan nanti kalian akan didadak ke bagian beberapa aplikasi yang kalian miliki Kalian cari aja aplikasi whatsappnya dan kalian tinggal aktifkan aja Seperti itu Jika sudah baru kita back lagi ke menu awal seperti ini Dan disini kalian tinggal fokus pada gambar uktinya guys ya Kalian tinggal tap saja pada icon plus yang di bawah icon uktinya tuh Nah sekarang muncul gelombangnya kayak gini teman-teman ya Nah disini kalian tinggal tap dan nanti tampilan itu kayak gini ya Kalau kalian ingin menerima tampilan sebagai floating windows di dalam gamenya nanti Nah oke sekarang buat kalian yang bisa lock ataupun kunci aplikasi direct chat pro ini Biar gak close dengan sendirinya kalian Gue sarankan kalian lock teman-teman Jadi disini kalian tinggal close aja dari handphone kalian Dan kalian masuk ke bagian recent apps Kalian pilih direct chat pronya kalian tap tahan lama Lalu kalian pilih icon gembok Nah jadi fungsinya sebelum kalian menggunakan game kalian nanti Buka gamenya pastikan kalian sudah buka direct chat pronya dulu Sampai muncul icon yang ini ya Gelembungnya sudah ada Nah disini barulah kalian buka gamenya Gue contohkan disini gue buka game Free Fire guys Oke jadi disini gue sudah buka di dalam gamenya guys ya Nah seperti yang gue katakan di awal Pastikan untuk icon gelembungnya itu masih ada yang ini guys ya Ini fungsinya untuk kalian bisa menerima pop up whatsapp nanti yang masuk Disini bakal gue contohkan gue whatsapp kesini ya Gue akan whatsapp dari handphone lain ke handphone gue Disini kalian bisa perhatikan gue akan menerima pop upnya Nah seperti ini temen-temen ya Sudah ada keterangan P Whatsapp masuk dengan 2 pesan Disini kalian juga bisa buka pesannya kalian klik aja Icon lambangnya seperti ini Dan bukan hanya kalian menerima tampilan whatsapp seperti ini Kalian juga bisa sambil chattingan Kalian tinggal klik aja type yang ini Lalu kalian balas aja sesuka hati kalian Dan disini kalian sudah bisa sambil whatsappan Menggunakan aplikasi direct chat pro ini ya temen-temen ya Jadi ini adalah aplikasi game turbo pop up Yang bisa memunculkan tampilan floating windows pada aplikasi whatsapp guys Buat kalian yang ingin download aplikasinya Langsung aja kalian klik pada icon Ataupun link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini Sub indo by broth3rmax